Perkenalkan, saya Dr. Paru, salah satu Dr. Paru di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Saya ingin menyampaikan mengenai varian India ini. Kami di Jakarta sendiri sudah banyak, kita sendiri sudah kewalahan dengan varian ini dan sangat-sangat tidak bisa diremaikan. Saya sangat menganjurkan untuk penggunaan masker, bahwa penggunaan masker bukan hanya lagi satu lapis saja, tapi harus di-double dengan masker lainnya. Seandaikan kita punya yang biasanya mungkin adalah masker bedah, tolong dilatih lagi dengan masker, terserah mau bisa masker kain segala macam. Saya tahu itu memang sedikit akan merasa lebih pengap ya. Tapi kan kita juga ada yang seperti kerangka itu supaya memberikan ruangan di masker bedah itu. Tolong dijaga, tolong dijaga. Sekarang masker bedah satu lapis sudah tidak bisa lagi. Ini demi keselamatan kita semuanya. Karena varian India ini luar biasa ganasnya. Bisa saja dengan PCR swab dia tidak terdeteksi. Harus beberapa kali bahkan. Baru kami bisa mendeteksi bahwa ini seseorang terinfeksi dengan COVID. Varian India tidak mengenal umur. Usia 20 tahunan sekarang sudah banyak yang terkena. Jadi jangan lengah. Dan tolong sekali, saya sangat meminta. Bukan hanya jaga jarak, tapi masker. Jaga jarak itu hanya mau nunda penularan secara droplet. Sementara aerosolnya atau partikel-partikel yang lebih kecil dari droplet, dia masih bisa beraliran di udara, di dalam satu ruangan itu. Sehingga orang yang tidak menggunakan masker bisa sangat-sangat rentan untuk terinfeksi. Saya mohon sekali kesediaan masyarakat untuk tetap menggunakan dan menjalani 5M ini. Kami sudah kewalahan. Obat-obatan sudah banyak yang habis. Tolong. Penjagaan yang terbaik adalah penjagaan yang baik juga. Semangat semuanya. Kita pasti bisa lalu ini. Amin, amin. Dokter, terima kasih atas penjelasannya. Semoga informasi dokter ini bermanfaat buat masyarakat di Indonesia. Untuk mereka lebih aware, untuk menjaga kesehatan dari COVID-19. COVID-19 sekarang, teman-teman, sudah tidak bisa dianggap remeh. Varian India sudah masuk ke Indonesia. Hati-hati, kita sayangi keluarga kita. Kita jaga keluarga kita. Pakai masker droplet, sudah tidak bisa satu lagi. Dan yang lebih berbahaya, PCR swab tidak bisa terdeteksi lagi dengan varian India. Salam sehat semuanya. Dari Emi Suryo, Jakarta. Wabilai Taufiq Walidah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.